Mirsa Poros Cianjur akhirnya menangkap tersangka Arisan Bodong yang merugikan korbannya hingga 1 miliar rupiah lebih. Setelah hampir satu bulan buron, pelaku ditangkap saat bersembunyi di rumah kerabatnya. Inilah LH tersangka Arisan Bodong di Kecamatan Cibaber saat diamankan petugas Polsek Cibaber, usai bersembunyi di rumah kerabatnya. Mengetahui tersangka ditangkap puluhan korban Arisan Bodong ini kemudian mendatangi kantor Polsek Cibaber untuk meminta pertanggung jawaban dari tersangka. Untuk menghindari amukan para korban, petugas kemudian membawa tersangka ke Mapores Cianjur. Di hadapan petugas, tersangka mengakui perbuatannya. Uang hasil tipu-tipu berkedok lelang Arisan ini tersangka gunakan untuk menutupi hutang dan kebutuhan sehari-hari serta perawatan wajah. Sementara itu dari tangan tersangka, petugas mengamankan sejumlah barang bukti kwitansi para korbannya. Data pembukuan korban dan sejumlah uang serta buku tabungan. Dari hasil aksi tipu-tipu kepada 50 korban, tersangka meraup keuntungan 1 miliar lebih. Dari hasil aksi tipu-tipu kepada korban, tersangka menerima uang dari member yang satu untuk kemudian membayar di member yang lainnya. Kini tersangka dijerat dengan pasal penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara.